Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita dapat terlaksana dengan lancar Jadi anak-anak siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini? Hafifah? Saya Bu Iya silahkan Hafifah Baiklah teman-teman Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Amin Ya semoga pembelajaran kita diberi kelancaran Baik jadi sebelum memulai pembelajaran Ibu akan absen dulu Ibu akan absen dulu Kalian terlebih dahulu Mereka disimak ya anak-anak yang sampai terlewat Baik Baik Bu Asti Yung Tias Hadir Bu Ya Hafifah Aswitalubis Hadir Bu Ingan Aprilia Hadir Bu Nabila 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 Baik Baik Bu Sudah terlihat anak-anak Belum Bu Belum Bu Belum ya Sudah Bu Sudah Bu Baik Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan mengangkat tema satu Yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia Tema satu organ gerak hewan Pembelajaran dua Kelas lima Semester satu Pada mata pelajaran bahasa Indonesia Jadi yang pertama itu Ibu akan menjelaskan Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran yang pertama itu Dengan membaca teks Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok Dalam paragraf Dengan tepat Lalu yang kedua Dengan membaca teks Siswa dapat mengembangkan ide pokok Menjadi suatu paragraf dengan sistematis Lanjut Jadi Sebelum masuk ke materinya Ibu mau tanya dulu nih ya Sama kalian Kalian di rumah punya buku bacaan gak? Punya Bu Punya ya Punya Bu Coba Esti Buku kesukaan Esti Apa judulnya? Dongeng Bu Kancil Dongeng Kalau Intan? Dongeng juga Bu Atifa? Sama Bu Dongeng juga Ya Kalau Nabila? Buku Dongeng Cinderella Bu Dongeng Cinderella Oke Lebih spesifik ya Kalau Terakhir Ranggawati? Sangat suka buku cerita Rakyat Bu Maling Kundang Oh Maling Kundang Jadi semuanya ada buku cerita ya Nah jadi dalam buku cerita itu Biasanya ada paragraf Jadi disini Ibu akan mengangkat tema menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam paragraf Jadi dalam buku cerita kalian itu biasanya terkandung beberapa paragraf Jadi dia terbentuklah sebuah cerita Nah apa sih itu paragraf? Seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya pada pembelajaran pertama Paragraf itu merupakan susunan kalimat yang disusun secara sistematis Sehingga membentuk suatu cerita yang nyambung Ya Jadi terus dalam paragraf itu terdiri dari ide pokok dan kalimat penjelas Apa sih ide pokok dan kalimat penjelas itu? Jadi yang pertama Ide pokok itu merupakan kalimat utama atau inti dan makna dari dalam suatu paragraf itu Sedangkan kalimat penjelas adalah penjelas dari ide pokok itu Jadi ada kalimat inti lalu dikembangkan lagi menjadi beberapa kalimat Itulah kalimat penjelas Baik Jadi langsung saja agar kalian lebih mengerti mengenai ide pokok dan kalimat penjelas Kita saksikan, kita amati sama-sama video pembelajaran berikut ini ya Baik Jangan lupa catat yang penting, poin-poin penting dari videonya Halo apa kabar Kali ini kita akan belajar kemuatan pelajaran bahasa Indonesia Menjelaskan pengertian ide pokok Ide pokok adalah topik utama yang dibahas Iya sudah selesai videonya Jadi ada yang tahu Siapa yang bisa menjelaskan apa inti dari video tadi Tentang apa video tadi Yang bisa Oke belum ya Jadi video tadi itu Seperti yang sudah kita tonton tadi Video itu pertama membahas Yaitu cara menentukan ide pokok suatu tem Jadi tadi dijelaskan ada empat tahap untuk menentukan ide pokok suatu teks Yang pertama itu ada bacalah teks dengan cermat Jadi pada tahap pertama ini kalian diminta untuk membaca teksnya dengan cermat dan memahami teks tersebut Jadi disini kita mencoba memaknai apa sih makna dari teks tersebut Intinya dari teks tersebut Lalu yang kedua itu kita diminta cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Jadi per kalimatnya kita baca dan kita maknai apa sih maksud kalimat ini Dari kalimat awal sampai kalimat akhir Lalu tahap yang ketiga yaitu temukan kalimat utama dalam satu paragraf Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf Nah kita diminta untuk menentukan kalimat utama Apa kalimat utama? Kalimat utama itu ialah ide pokok tadi Inti dari bacaan tersebut Inti pokok dari bacaan tersebut Jadi kita makanya kita harus mencermati kalimat per kalimat Sehingga kita bisa mendapatkan kalimat mana yang menjadi inti dalam paragraf tersebut Nah disini dijelaskan bahwa kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf Atau bisa juga terdapat di awal dan di akhir paragraf Jadi ini dinamakan deduktif, induktif Nah lalu yang tahap terakhir itu ada baru kita menentukan ide pokoknya dari kalimat utama tersebut Nah langsung saja bacaan mengenai gerak ikan dalam air Coba disini terdiri dari beberapa paragraf Tiga bu Tiga bu Tiga paragraf ya Kita akan mencoba mencari ide pokok per paragrafnya Dari paragraf pertama Coba kita baca dulu Esti boleh Ya bu Gerak ikan dalam air Ikan memiliki sistem gerak yang unik Sistem gerak pada ikan berbeda dengan soal kata berata yang lain Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air Terima kasih Ya bu Ayo paragraf keduanya Lanjut ke Afifah Baik bu Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan melihat ke kiri dan ke kanan Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerak ikan dalam air Tiga bu Ya lanjut Rahma mungkin boleh paragraf yang ketiga Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik Ikan memiliki gelombang renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun Ikan memiliki susunan kotak dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerak ikan ekornya di dalam air Oke lanjut Intan Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya Iya jadi intinya bacaan ini tentang gerak ikan yang ada dalam air Jadi ayo kita kupas satu persatu dari paragraf pertama Di sini dijelaskan ikan memiliki sistem gerak yang unik Jadi dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang menentukan ide pokok Coba Nabila tentukan ide pokok dari paragraf pertama ini Nah itu seperti yang sudah dijelaskan tadi Jadi menurut Nabila ide pokoknya merupakan ikan memiliki sistem gerak yang unik Nah jadi itu merupakan ide pokoknya dan kalimat seterusnya merupakan kalimat penjelas dari ide pokok tadi Iya benar sekali Nabila Tepuk tangan Nabila Jadi benar Jadi dalam satu paragraf itu biasanya ide pokok itu terdiri dari di kalimat awal atau kalimat akhir Jadi coba kita lihat kalimat awalnya itu Ikan memiliki sistem gerak yang unik Setelah kita baca kita mendapatkan jadi inti dari pokok dari paragraf ini itu Membahas tentang sistem gerak ikan yang unik ya Nah di sini baru dijelaskan sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan lain Karena bitat ikan ada di air ya Jadi benar Nabila tadi ide pokoknya ada di kalimat awal yaitu Ikan memiliki sistem gerak yang unik Lanjut kita ke paragraf kedua Yaitu mengenai salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Untuk coba lanjut siapa lagi ya Tiga pokok dan kalimat Tiga pokok paragraf dua itu Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Pada kalimat utama Terus kalau yang paling banyak penjelasannya itu Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air Iya, benar ya jawabannya sih? Benar tidak? Benar Bu Iya benar, sama seperti tadi Kita coba baca dulu kalimat awalnya itu Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Lalu kalimat akhirnya itu Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air Jadi disini lebih cocok kalimat awal Sebagai inti dari paragraf ini Jadi intinya itu Ide pokoknya adalah Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu adalah penjelasannya Penjelasan mengenai bentuk tubuh rudal ini Jadi jawaban SD benar ya Ya, tepat tangan dulu untuk SD Baik Baik, kita lanjut ke paragraf yang terakhir Coba Siapa ya Rahma? Boleh Rahma? Silahkan Jadi untuk ide pokok dari paragraf 3 Setelah Rahma baca itu adalah Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik Ya, coba kita lihat Taukah kamu Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik Terus kalimat terakhir Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya Jadi lebih cocok yang ini ya Merupakan inti dari paragraf Karena coba kita lihat kalimat terakhir ini Kalau misalnya dia menjadi inti Sedikit rancu ya Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya Disini kita tidak tahu kan Ikan ini ikan apa Jadi ini bukan merupakan kalimat inti atau ide pokok Jadi Rahma tadi benar bahwa ide pokoknya itu adalah Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik Lanjut ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut Bu Oke, kita lanjut Jadi disini ada cara membuat paragraf dari ide pokok Ini masih materi yang dijelaskan dalam video tadi ya Jadi disini ada cara pertama itu adalah Langkah pertama adalah bacalah topik dari paragraf yang akan dibuat Biasanya topik ini adalah ide pokoknya tadi itu Topik misalnya, ibu meminta kalian membuat paragraf Mengenai tema hewan kesukaan Hewan kesayangan Jadi kalian itu baca dulu topik dari paragraf yang akan dibuat Kalian pahami dulu apa itu hewan kesayangan Lanjut untuk langkah yang kedua itu Menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat Jadi dari topik itu, hewan kesayangan Untuk paragraf pertama, kita tentukan ide pokok apa yang harus kita buat Misalnya, hewan kesayanganku adalah kucing Jadi itu ide pokoknya Lalu langkah yang ketiga Membuat kalimat utama dari ide pokok tersebut Nah, kan tadi ide pokoknya adalah Hewan kesayanganku adalah kucing Jadi kalian disini membuat kalimat utama Contoh kalimat utamanya itu adalah Saya memiliki hewan peliharaan kesayangan Hewan peliharaan kesayanganku itu adalah kucing Seperti itu Atau baru kata ibu tadi kalimat penjelasnya Yang langkah keempat Mengembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas Jadi dari kucing itu, kalian jelaskan Kucing adalah hewan berkaki empat Suaranya mengeong Terbulu lembut Seperti itu Lalu yang kelima ini, kalimat penjelas Berisi informasi-informasi tambahan Untuk mendukung kalimat utama Seperti yang ibu jelaskan sebelumnya Jadi kalimat penjelas itu Kalian menjelaskan tentang kucing itu Kucing yang kita Pada kalimat utama itu tadi Lalu setelah itu Barulah kalian menyusun kalimat-kalimat tersebut Menjadi sebuah paragraf yang kadu Jadi Ada yang ditanyakan dari sini nak Tidak ada bu Tidak ada ya Tidak ada bu Mas Jika tidak ada kita lanjut ya Nah jadi disini Kalian punya tugas Tugas di rumah Kalian kerjakan Untuk pertemuan selanjutnya Baru dikumpul Jadi tugasnya itu Kalian diminta untuk Buatlah sebuah karangan singkat Dengan ide pokok berikut ini Yang paragraf satu Ide pokoknya Aku mempunyai hewan kesayangan Paragraf kedua Aku bermain dengan hewan kesayanganku Setiap hari Paragraf ketiga Aku rajin memberinya makan Dan yang paragraf terakhir Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya Jadi seperti yang sudah ibu contohkan tadi Disini sudah ada ide pokoknya Tinggal kalian kembangkan Untuk kalimat penjelasnya Jelas semuanya? Jelas bu Jelas bu Jadi ini tugasnya kalian Bisa tulis di buku latihan kalian Sebelum pertemuan selanjutnya Ini bisa di foto Terus dikirim ke whatsapp ibu ya Ya bu Ya bu Jangan lupa dikerjakan Selesai Pembelajaran kita hari ini Bagaimana perasaannya? Senang bu Senang bu Senang banget bu Mendapat ilmu baru Tentang ide pokok Dan kalimat penjelas Bu mau nanya sama kalian Jadi apa sih kesimpulan Pembelajaran kita pada hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa aja? Esti coba Menentukan ide pokok Pada suatu cerita bu Ya ada lagi? Kalimat utama dan kalimat pengembang bu Ya benar Jadi hari ini kita belajar tentang Ide pokok dari satu paragraf Dan membuat Kalimat utama dan kalimat pengembang Atau kalimat penjelas dari ide pokok tersebut Sudah paham ya semuanya? Untuk pembelajaran hari ini Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak bu Baik Jika tidak Ibu harap pembelajaran kali ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa terus belajar Dan tugasnya dikerjakan Semoga kita semua Sehat selalu Sudah paham semua Sebelum mengakhiri Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Ada yang ingin mengipin doanya? Bila 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 Baiklah teman-teman Karena pembelajaran hari ini Sudah selesai Ada baiknya kita berdoa Sebelum selesai Dimulai Berdoa selesai Semoga pembelajarannya bermanfaat untuk kalian ya Sekali lagi Ibu ingatkan Jangan lupa belajar Dan kerjakan tugasnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih.